Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Hari ini mengelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta ke-495 Rabu 22 Juni 2022 Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi bersama wakilnya Khairudin, Misan Samsuri serta Zita Anjani Turut hadir juga Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro Gubernur Anies Baswedan Wakil Gubernur Riza Patria Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron Pangdam Jaya Majen Untung Budiharto serta sejumlah pejabat teras Pemprov DKI Di ulang tahun Ibu Kota yang mengusung tema Jakarta hajatan kolaborasi, akselerasi, dan elevasi Pras berharap kota ini bisa terus maju dan berkembang di kancah global Tema peringatan Jakarta hajatan ke-495 kali ini adalah kolaborasi, akselerasi, dan elevasi sebagai tema Jakarta hajatan ke-495 tahun 2022 Tema tersebut merupakan momentum kesempatan untuk mempercepat Jakarta menjadi salah satu pusat kota global dunia dengan merayakan identitas sekaligus bahan kota Jakarta sebagai kota kolaborasi serta menunjukkan upaya kota Jakarta terus maju dengan visi Jakarta yang terus tumbuh di kancah global untuk itu Jakarta harus menjadi kota maju kota yang menjadi kebanggaan warganya selain itu kota Jakarta harus menjadi kota yang memberi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia Di lokasi yang sama Gubernur Anies pun menyampaikan harapannya agar seluruh anggota eksekutif dan legislatif tetap kompak berkolaborasi dan bersemangat untuk membangun kota Jakarta Mari kita terus keluarga semangat motivasi kerja kita untuk melanjutkan kebangunan Jakarta agar kota yang maju, kota yang lestari kota yang masyarakatnya berakhlak yang masyarakatnya berbudaya bisa meraih kesejahteraan lahir batin Mari kita bangun Jakarta tercinta ini agar tetap ceria dan tangguh dalam menatap masa depannya Sementara, Suhajar berharap Jakarta semakin baik dan tetap menjadi role model bagi kota-kota lain Marilah kita rayakan ulang tahun ke-495 IKI Jakarta dengan pandangan yang tertuju pada masa depan sehingga kita dapat meyakini bahwa kota ini akan tetap jaya, raya, 10, 100, bahkan 1000 tahun lagi dan untuk selamanya Umah Sekretariat DPR DDKI melaporkan Terima kasih telah menonton!